halo 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 kalau ada suara-suara karena habisnya lagi di cafe Oh oke mantap-mantap oke so kita akan mulai dulu ya jadi ada beberapa question nih yang sudah masuk ke tempat gua mungkin teman-teman juga udah sering banget lihat live-nya Hanky dan gua sudah pernah live sama Hanky udah sekali ya Heng ya sebelumnya ya ya ini adalah live ke-2 3 bulan atau 2 bulan yang sebelum ya 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 3 bulanan lah ya gua ini live kedua sama Hanky ya jadi basically kita mau ini nih mau tahu gimana sih sebenarnya Hanky dalam milih salam scalping gitu ya dan ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di story gua karena di story gua gua buka question box dan memang ada banyak pertanyaan nih salah satu pertanyaan yang menarik adalah gimana sih cara lu ketika lu open market terus lu cari salam yang potensial untuk scalping kira-kira lu gimana caranya gitu pertama pasti kita ada watchlist dulu ya kayak contohnya yang rame hari sebelum ini apa gitu kayak contoh kemarin ya kita tahu kalau aku lupa sih hari ini dua seminggu ini aku nggak ada watchlist terus karena market rame ya saking rame nya aku bingung gitu semua bagus gitu cuman beberapa hari lalu minggu lalu deh contoh BP gitu BP bumi trend kita rame banget gitu muncul di running trend nah karena dia rame terus ya watchlistnya apa ya ketika besoknya rame cuman untuk scalping kan kita tujuannya aim nya selalu day trend jadi kita masuk kalau bisa TP hari itu hari itu tapi kalau misalnya dia close arah atau close nya full candle ya udah kita hold gitu ya kan memungkinkan untuk hold cuman kalau misalnya untuk pemilihan sahamnya ini ya kita harus lihat lagi besok market gimana makanya respon nggak jadi kita contoh kita watchlist bumi gitu Oh udah ke trading bumi besok watchlist lagi bumi trading lagi bumi lusa watchlist bumi buminya nggak ada respon nggak ada volume nggak ada rame-rame ya kita nggak usah gitu jadi kalau watchlistnya gimana ya pasti sebelumnya rame dan hari itu harus rame juga oke so basically lu udah bikin gimana gimana lanjut lanjut iya kayak beberapa hari lalu BMTR kan wah ngegas terus gitu ya kan ya ya kita di sana aja gitu kayak hari ini kalau hari ini kan waran ya ya aku juga waran tadi pomo gitu lihat kan 10 anjir udah ke 20 anjir udah 30 anjir udah 40 ya lancar aja gitu ya cuman waran ya saiznya kecilin karena sejujurnya tadi cantung tuh tak dikduk tak dikduk banget gitu jadi pasti yang rame hari itu juga ya oke berarti kan lu sebenarnya udah punya watchlist nih di dalam universe lu udah punya watchlist terus tuh udah screening basically terus habis itu besoknya rame apa enggak lu baru masuk tuh decisionnya pas besoknya gitu kan kurang lebih gitu ya Hang iya kurang lebih sih gitu ya basically semua scalper ya jawabannya mungkin gitu sih karena kita ya kecuali yang beda ya kalau duitmu banyak ya bisa ngeramein ya itu beda cerita gitu kan aku personally ya nggak sampai level kayak gitu jadi ya enggak oke Heng lu kayaknya agak lag deh Heng kayaknya di tempat gue juga agak lag oke oke bentar-bentar aku change sebentar ya oke sip sip oke Hengky bakal ganti koneksi dulu ya bentar ya temen-temen ya jadi temen-temen yang punya pertanyaan please masukin di question box oke gue akan berusaha untuk ini ya memberikan pertanyaan ke Hengky sebaik-baiknya supaya temen-temen bisa tahu kira-kira sebenarnya scalping itu seperti apa sih Hengky dalam melakukan scalping itu sebenarnya gitu bentar ya temen-temen ya Hengky nya masih ganti koneksi nanti mungkin akan join lagi Hengky sekarang gimana Finn udah membaikkan sip sip lumayan lumayan lebih baik lebih baik oke sip sip oke oke so tadi kita udah bahas ya mengenai tadi kan lu bikin screening dulu terus habis itu sudah jadi watchlist baru lu lihat besoknya rame apa enggak nah pertanyaannya mungkin ada orang yang tanya nih misalnya lu bikin watchlist nih watchlist lu itu berdasarkan apa gitu maksudnya based on accumulation tadi sebelumnya atau mungkin kemarinnya sudah rame lu masukin watchlist terus lu lihat lagi besoknya atau gimana volume volume ya oke paling gampang tuh lihat volume gitu nah volumenya udah rame let's say volumenya udah rame let's say tanggal 1 tanggal 2 nya kemungkinan besar kan rame lagi gitu ya kan nah tanggal 2 nya kita main lagi gitu disananya ya watchlist nya ya kayak gitu jadi kalau tanggal 3 nya volumenya mengecil ya kita gak main disana gitu tapi jangan ditinggalkan gitu ya ya betul berarti kita prinsipnya adalah melihat yang kemarin volumenya gede atau rame gitu ya istilahnya terus besoknya kita lihat lagi apakah rame lagi gitu jadi kan ada market response gitu betul ya betul gimana market response nah cuman mungkin yang bisa aku kasih tips ya gitu berdasarkan trading aku sendiri trial and error ku adalah sering kayak misalnya misalnya kita ada watchlist gitu kita pede watchlist kita wah akum bandarmologi bagus TA bagus beat over bagus volume rame kemarin hari ini dia baru gerak dikit kita kepedean langsung masuk gitu padahal volumenya pada per hari itu per sekarang itu gak main seharusnya nah disana kita hold lama gitu terus ujung-ujungnya cut loss dan ketika kamu masuk gede ketika volumenya itu belum main pasti ketika kamu maksudnya kamu masuk gede hari sebelumnya dengan misalnya kamu masuk 100 juta gitu bisa kamu out gampang gitu tapi kalau ketika dia lagi sepi kamu masuk 100 juta adanya kamu outnya susah gitu jadi kita ada watchlist boleh cuman jangan kaku gitu nah dulu saya kaku kaku banget gitu kayak wah ini hari ini pasti jalan nih kayak biasa lah anak-anak bocah kemarin sore kepedean kan wah ini pasti begini tapi ya hasilnya ya gak bagus gitu jadi tetap fleksibel jadi kalau untuk mengantisipasinya kita pakai pakai alarm ya gitu jadi kalau misalnya rame lagi gitu certain price gitu alarmnya bunyi sting gitu biar kita gak lupa juga kan sayang juga kita udah watchlist udah analisis tau-taunya dia terbang kita aduh gak berani kejar karena udah naik tinggi pasti ada rasa takutnya juga ya terus ini Heng banyak orang juga tanya gini yang masuk di question box gua ya selain daripada entry point dan sebagainya gitu ya cara lu screening dan sebagainya itu adalah gimana cara lu identifikasi nih saham ini misalnya lu udah masuk nih untuk scalping gitu ya ketika dia udah naik tinggi terus dia agak slow down tuh terus abis itu turun maksudnya tanda-tanda peaknya gitu lu gimana cara tahunya gitu oh ini saya gak akan ngobrol lebih itu itu oke itu mungkin akan di ngomongin pas materi ya materi pas life trade sama mbak puput gitu biarkan mbak puput yang cerita cuman kalau untuk certain level yang dulu kalau level-level level-level aku kan masih pemula ya gitu ya sometimes aku 5% 10% masih berani kejar tapi certain level ada orang yang ya jago banget gitu yang aku tau gitu karena 10 udah naik 10% pun dia masuk gitu masuk gede terus saya lihat wah ini orang agak ngeri juga nih tapi ya dia masuk masuk tinggi makin tinggi dia closingnya gitu ya betul itulah hebatnya gitu kalau untuk ngejab kompetisi itu sih saya belum lah gitu ya cuman ada momen-momen tertentu kalau misalnya kamu udah takut udah ragu gitu udah gak usah masuk gitu kalau saya better kayak gitu karena ketika kamu masuk kayak gitu kamu gak tenang gitu loh nanti turun satu ting aduh 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 nah naik satu ting tenang terus jadi buyar jadi kalau untuk udah naik tinggi masuk lagi atau enggak itu balik lagi ke psikologis kalau saya sih belum sampai kesana gitu oke terus mungkin ada certain level gak dimana kalau lu misalnya saham udah naik 3-4% lu gak berani kejar atau mungkin ada beberapa certain level yang mungkin oh ini udah tinggi nih gak berani kejar atau kira-kira berapa persen sih atau mungkin lu ada patokan sendiri gak kira-kira saham udah lari berapa persen lu berani kejar atau gak berani kejar ada gak certain level kayak gitu certain levelnya sih enggak ya gitu karena kayak contoh hari pertama BMTR narik gitu ya kan BMTR naik wah itu nariknya kencang banget gitu kayak udah satu tik dimakan itu per detik sap 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 cepat banget gitu jadi itu udah naik ya 15%-an ujung-ujungnya ya aku masuk juga gitu loh cuman itu untuk aku sih jarang ya aku jarang kayak gitu gitu karena jujur takut karena kan harus kontrol ya ada nasabah gitu kan harus kontrol nasabah ngejawabin nasabah gitu ada portal sendiri yang harus di tradingin gitu jadi certain levelnya itu jarang lah ya tapi biasa aku di bawah di bawah 5 eh di bawah 10 aku masih berani masuk gitu 8-9 masih oke gitu tapi udah 10 ke atas itu udah mikir banget gitu kalau masuk pun tasenya diketin gak all in lagi seperti biasa oke terus dalam scalping juga kan kalau gua pelajarin lu punya scalping gitu ya yang gua lihat adalah lu sering banget kan maksudnya keluar itu gak gak tunggu berapa persen gitu ya maling cuma 1-2 tik 3 tik udah cabut maksimal kalau gua lihat ya beberapa kali gua lihat 1-2 tik udah cabut gitu ya nah itu memang lu punya trading plan seperti itu atau memang kalau lu gimana sih cara tradingnya untuk stop loss ya kita bicara soal stop loss aja kira-kira kalau lu sendiri ketika masuk sebuah saham lu stop lossnya gimana penentuan stop lossnya itu gimana caranya jadi kalau aku scouting ya gitu kalau untuk 2-3 tik seharusnya sih enggak jawabannya enggak ya saya gak pernah plan untuk 2-3 tik karena kalau ada lah ada aliran 2-3 tik milik kita sisanya punya yang lain ada yang aliran gitu cuman sejujurnya saya kurang sependapat kenapa? karena let's say kita trading gitu ya kan trading dalam melakukan apapun ya ada hal yang bisa kita curangin contoh dalam scalping dalam trading kita bisa curangin gitu curanginnya gimana? curanginnya resikonya tinggi eh sorry resikonya rendah rewardnya tinggi gitu terus kalau kamu emang plan dari awalnya 2-3 tik gitu ya rewardnya 2-3 tik kamu cut loss berapa? kamu cut loss harus 1 tik banget gitu harus gitu kenapa? karena kalau kamu udah 2-3 kamu cut loss 2-3 tik doang persennya 50-50 daripada 50-50 lu beneran mending saya main 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 kasino gitu loh iya kan lebih lebih cepat miskinnya juga nah jadi kalau saya kayak gitu kan kalau kamu cut loss 1 tik eh ketat banget gitu loh dan mostly pasti bakal kena gitu karena stok lossnya terlalu ketat gitu karena kan market ya bergejolak lah kita masuk ada yang OTP ya wajar gitu ya kan tapi kan ya kalau gitu itu resikonya kalau untuk incar 1-2 tik tentu enggak contoh kayak kemarin eh apa ya aksio gitu kita pernah aksio eh berapa tuh 10% 1 hari cut juga cut 7 atau 6% yang sebelum di suspend ya gitu eh jadi emang pernah incar 1-2 tik cuman kalau emang 1-2 tik enggak enggak lagi gitu ya udah buang kalau saya sih eh cara nge-hack saya tahu psikologi saya sendiri I know myself kalau saya trading itu kalau lihat lihat nominal lihat persen itu kayak wih happy gitu ya kan jadi saya sering nge-hide gitu saya nge-hide jadi udah pure lihat nih ya bit over eh lihat si market kalau misalnya jelek ya udah tepe 1 tik pun kalau misalnya udah saya masuk udah pada tepe ya udah saya tepe gitu ya mau gimana lagi gitu mau saya maksa ya enggak bisa karena kan kita cuman ya follow the giant gitu ya kan kalau saya sih gitu ya berarti sebenarnya kan intinya kan kita sebagai investor atau trader kita harus tahu kita ini siapa dan kita psikologinya gimana kan intinya kan itu kalau lu enggak ngerti psikologinya kan bisa kacau balau lu sendiri keputusannya bisa enggak karuan ntar iya bener-bener ya untuk stabil psikologi itu emang butuh waktu lah makanya pengalaman enggak bisa bohong ya gitu yang pada trader-trader senior gitu ya kan itu yang ini ada saya enggak sebut nama lah gitu ya kayak satu satu ibu-ibu gitu ya kan satu ibu kalian seharusnya tahu lah ya gitu kamu lihat dia trading satu hari berapa saham satu hari satu atau dua doang loh gitu tapi maksimal gitu nah itu yang level itu ya masih jauh lah untuk aku sendiri ya gitu karena aku masih in-out-in-out rame gitu saham belum bisa nembak satu gitu enggak bisa yakin kalau saya sih gitu jadi tentu perlu belajar dan evaluasi terus-terusan ya back to our style sih our psikologi gitu kalau yang penting ya jelas merah atau kita masuk jelek ya cut loss udah itu intinya gitu dalam scalping ya karena aku di advise sama God itu pernah main ke NG gitu ya kan sama God John God John sih bilang kayak gini dia bilang kalau kamu trading enggak cut loss gitu let's say lah kamu jago banget kamu trading kamu porsinya 10 juta terus-terusan 10 juta terus-terusan kamu trading 100 kali kamu hebat banget kamu 99 kali itu profit gitu tapi ketika satu kali kamu cut loss gitu eh satu kali kamu enggak cut loss gitu jadi profitmu semua kamu indie satu yang 100 kali trading kamu itu kalau kamu enggak cut loss dia akan tergerus banget gitu jadi ibaratnya kamu trading itu kayak bom waktu kapan meledaknya kita enggak tahu tapi sekali meledak kamu pasti mati karena kamu yang carry the bomb gitu jadi cut loss lah gitu lah ya walaupun cut loss peri ya gitu ya saya juga aduh cut loss terus cut loss terus kesal banget kayak bulan lalu itu kesal banget tuh cut loss masuk cut loss masuk cut loss tapi ya gimana lagi gitu loh tapi throwback lah kamu throwback aja kamu lihat saham-saham kamu cut loss ya sebenar ada saham kamu cut loss naik lagi gitu tapi seberapa banyak sih yang kamu cut loss terus turun gitu nah ketika turun itu ya psikologis itu guncang banget sih gitu iya betul-betul betul nah even kayak lu punya ini ya kalau kayak gua sendiri gua kan punya pengalaman ya meskipun gua misalnya tahu soal bener-bener very know about the company gitu ya kadang kadang juga maksudnya kan gua cerita malu juga gua cut loss juga lumayan banyak di doit gitu kan gua kan cerita malu gua cut loss juga di doit kan nah tapi ya anyway itu is a part of trading gitu ya jadi nggak bisa dihindari begitu-begitu itu nggak bisa dihindari ya udah gitu udah cabut ya cabut aja gitu jadi seperti itu jadi buat temen-temen yang nonton ya temen-temen harus punya psikologi misalnya gua psikologinya begini Henki psikologinya begini nah kalian tuh yang mana gitu kalian bakal berbeda ini setiap orang ya gitu sih jadi itu buat temen-temen oke betul-betul harus tahu lah nah jadi gua sekarang akan bacain question box yang sudah lumayan lumpuk Henk di tempat gua bentar gua akan tanya sebentar gua tanya ya oh mungkin ini oh ini contoh ada satu influencer suka ngomong tuh kan film sampai seribu dulu saya kasih target seribu gitu ya kan saya yakin dia kaget gitu saya aja dia aja nggak pegang gitu ya kan hahaha iya bener dia pasti kaget anjir seribu tau-tau waktu itu gua dia pasti bilang kayak gitu iya betul iya tapi mostly ya saham dia ya eh apa ya eh saya lupa sih sahamnya apalagi bapak bapak ya naik-naik lagi tapi bisa kelihatan bukan dia terus apalagi ya apalagi ya saya lupa deh yang penting saham yang dia main semua ya mayoritas ya down gitu cuman emang lah biasa aku nggak salahin dia karena dia tugasnya influencer nggak mungkin dia ngomong saham-saham lain dia yang jatuh gitu tapi kan maksudnya kita harus objektif lah karena sampai sekarang mungkin masih banyak juga yang chat gitu wih beneran film sampai seribu gitu hmm gitu ya himself juga kaget gitu loh seribu gitu gitu cuman kan dia nggak tahu juga gitu cuman perbandingannya satu banding satu banding sepuluh lah ya jadi sepuluhnya itu mayoritas down jadi itu yang membuktikan kita keadaan cut loss emang naik tapi mostly yang kita eh yang gorengan ya khususnya ya gitu eh lebih down lagi atau bakal gocap gitu gitu ya betul ini tuh ya storynya ya maksudnya objektif lah gitu ya betul-betul terus ini hang ini banyak juga yang di question box ya terutama mengenai beat over nah gimana cara lo mengidentifikasi contoh ya misalnya eh oh ini ini orangnya akumulasi atau ini orangnya distribusi secara sederhana aja hang nggak usah terlalu detail tapi basically sederhana aja hehehe beat over ya thanks kurang mau jawab beat over ya sebenarnya ya cuman simpelnya yaudah put it in TA aja deh put it in TA gitu gampang gitu put it in TA kamu buka cap satu menit kamu lihat dia resistnya disana dia nggak jebol-jebol terus udah itu udah ciri-ciri nggak kuat nah beat overnya gimana kalian eh latihan-latihan dilihat sendiri lah ya saya nggak akan nggak akan mau jawab lagi tentang beat over cuman simpelnya kamu lihat TA aja kayak gambar TA semuanya semua berkorelasi TA, BDM beat over cuman ya stylenya berbeda lebih manjur yang mana juga ya tergantung karakteristik cuman simpelnya kalau kamu lihat TA dia di resistant nggak jebol-jebol yaudah kamu siap-siap kalau jebol break high sana ya kamu hajar gitu kamu masuk gitu nah beat overnya mungkin eh di charting aja mungkin kayak gitu ya betul ya maaf ya itu ya bukan udah commit lah nggak mau nggak mau bahas ya of course of course makanya gua gua bilang se-ini lu aja general lu aja ya thank you ya emm bentar gua akan akan ini ya oh ini ada juga yang tanya saham yang rame definisi saham yang rame menurutmu itu gimana yang muncul di running trade terus atau gimana oke kalau saham yang rame tentunya jangan yang spamming ya gitu kayak ibaratkan gini deh kamu tinggal di kampung eh janganlah kamu tinggal di daerahmu gitu nah satu hari kamu lagi jalan-jalan 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 kamu kesandung kesandung kamu jatuh dan ketika kamu jatuh kamu lihat tanah wih ada emas gitu kan terus kamu korek lebih dalam lagi wih emas terus kamu lihat ternyata wah itu ada gunung gunungnya emas gitu nah ketika gunungnya emas apa yang kamu lakukan apakah kamu eh kasih tau tell all of your friends all of your neighbors gitu kan wah ini gunung emas ini gunung emas ya logically ya enggak lah ya gitu kalau kamu waras ya gitu kan eh ya terserah lah mau bilang apa ya manusia ya emang egois gitu ya kan mostly iya iya bisa dibilang ya enggak kita ambil ya ambil sendiri dulu gitu jadi eh kalau rame gimana pasti hk-haki itu muncul di running thread tapi jangan yang hk spamming jadi kalau misalnya di spam ya gitu ya artinya apa artinya kan alay gitu norak gitu ya mostly ya investasi bodong gitu ya kan kayak iya 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 mudah banget gitu jadi ya iya 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 kayak gitu ya makin enggak bagus cuman kalau rame nya gimana beneran dimakan beneran enggak muncolok muncul spam satu 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 itu enggak gitu jadi kayak gitu kalau rame nya gimana ya ee ya kayak gitu deh bukan yang spamming ya bukan yang spamming basically intinya kan muncul di running thread terus-terusan tapi ya cuma ngiklan lah ibaratnya ngiklan doang gitu ibaratnya kalau di kita itu ngiklan namanya gitu kayak pada jago gitu kan ketika wah hari ini sausnya banyak banget ya yang profit dari jarawaran ya gitu ya banyak banget seharusnya nah itu kan kelihatan gitu dia makan makanin terus dia gak spamming gitu yaudah dia ambil-ambil aja kayak misalnya proses saya bungut emasnya ya kalau setangga lihat mereka mau bungut yaudah mereka ikutan bungut tapi kan saya gak kasih tau mereka gitu kalau spamming kan kayak ibarat kan toakin gitu wih ada emas gitu nah emasnya mau musli bong kalau mau ambil ambil aja gitu kayak gitu bener bener kan sebenernya di pasar saham ini kan gitu kan sebenernya kita harus pintar-pintar menganalisa lah basically kalau misalnya banyak udah diomongin orang nah itu udah mulai tuh itu itu satu indikator lah ya contoh kayak Bukalapak nah Bukalapak aku udah buy dari pertama saya pertama saya buy-nya nyangkut gitu tapi saya pertama buy 2,90-an nyangkut gitu ya kan oh bagus-bagus dia nge-pump tapi 300-nya gak kuat oke terus dia down gitu ke 2,80-an wah saya masuk lagi 2,70 masuk lagi sideways di bawah saya masuk terus gitu kan masuk terus udah saya yakin nih bandarmologinya bagus dan segala macam-macam saya masuk dia di bawah gitu tapi ya saya siap cut loss kalau dia bentuk lower low terus kemudian beberapa hari ini nge-pump oh 10% per hari gitu kan ya saya singkat tunggu-nya gak tunggu-nya sih lumayan cuman ya hasilnya lumayan juga 30% 28-an atau 30% gitu saya lupa udah ketika tepe disana baru Japriko saya masuk lagi buka oke gak nah itu kan nah itu kan ketika semua udah nanti Bukalapak Bukalapak positif labanya Bukalapak diobatkan perusahaan terbagus gitu nah itu kan udah telat gitu cuman yang sebelum ini sebelum itu terjadi bahkan aku tulis di grup gitu kan kayak wih Bukalapak TA bagus bandarmologi bagus di akum sama CC sebagai underwriter nya terus aku bilang aku not fundamentalist gitu tapi aku bilang ini under value guys karena tiba-tiba per dan PPV nya masuk dia profit gitu sebelum ada beritanya jadi usahakan ya masuknya sebelum itu kalaupun udah nge-pump dan udah nge-pump tinggi ya gitu udah nge-pump tinggi dan dibahas kiri kanan-kiri kanan ya better gak usah masuk gitu kecuali kamu mau di pucung gitu iya gua mau nyapa Cialin dulu halo Cialin halo aduh wih ada Cialin Mbak Muput halo 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 Mbak Muput Cialin jadi memang memang gitu ya Heng ya memang gua sendiri kan juga mengalami hal yang sama ya maksudnya sering banget kita belinya di bawah gitu ya kita beli di bawah terus memang lagi akumulasi dan sebagainya gitu ya nah habis itu sudah nge-pump itu biasanya berita kan baru keluar dan orang-orang baru baru istilahnya wih ini boleh beli nggak nah akhirnya kan beli di pucuk kan kebanyakan kebanyakan gitu dan akhirnya selesanya ketika sudah naik 10% baru tanya boleh masuk apa enggak loh kemarin kemana gua bilang ya emang gitu lah siklusnya ya kayak ketika aku tepe lumayan pucuk dibuka gitu aku tepe kan tepe terus ya longsor hari ini nasi longsor kemarin hari ini longsor lagi terus bilang gua aku hang ngeguyur gitu dalam hatiku ya orang ya emang aku ada aku masuk berapa puluh miliar gitu bisa ngeguyur kan gak gak masuk akal gitu lah maksudnya ya emang udah sewajarnya kena resisten naiknya 30% dalam waktu singkat ya wajar untuk koreksi gitu dan koreksinya dalam ARB atau let's say apa gitu ya wajar gitu walaupun ARB berhari-hari ya wajar karena dia sekali dupang 10% gitu dan ya apalagi ya ya kayak contoh juga itu mungkin ya seharusnya kita tahu sih terjadi dimanapun lah ya di kripto juga pas dibaino gitu kan gup-gup dan segala macam doge dari 0, jadi hampir 1 dollar gitu ya ketika semua orang rame yang membahas ya itu hati-hati juga gitu boleh masuk boleh menang masuk rame boleh gitu ya itu justru ya kita masuk house rame kalau gak mau nunggu tapi resikonya ya tapi untuk ngebatasi resikonya ya kamu harus kontrol dirimu gitu dengan top law ya jadi jadi begitu temen-temen jadi prinsipnya adalah sebenarnya gua punya prinsip gini sih memang kalau kadang itu orang-orang sudah terlalu optimis dengan satu saham itu gua kayak aduh ini udah mulai tanda-tanda nih nah kalau orang terlalu pesimis sama saham itu kadang ada potensi di situ yes tidak apa ya oh ya bukalapak nih kalau yang kemarin aku tepe gitu 30-an pesan apakah kenapa alasan saya tepe gitu simple karena TA satu kuat yang waktu beat-offernya gak kuat terus pandarmologi gimana masih bagus masih bagus banget makanya aku mau koleksi gitu cuman karena banyak yang bekicot buka gitu karena saya gak pinta orang bekicot sahamku gitu apalagi swing gitu jadi kalau ketika orang rame udah aku buang dulu nanti baru beser collect lagi ketika mereka gak bekicot lagi gitu betul jadi memang kita kita mainnya ini ya mungkin hampir semua orang yang mungkin sudah berkecimpung lama gitu ya di dunia ini di dunia saham itu memang cenderung diam-diam aja ketika dia ngumpulin gitu ketika dia sudah rame baru dia ikutan jualan gitu aja sih simpelnya jadi pintar-pintar harus mengambil kesempatan gitu loh pintar-pintar harus mengejeli gitu ya kadang kadang gini aja kadang gue kayak dulu orang BBYB gitu ya orang baru liatnya sekarang gue ngeliatnya dari 900 ribu gua masih kepalesan ini ya makanya makanya karena ya memang ada akumulasi ya memang ada akumulasi waktu itu cuma kan teknikalnya masih jelek banget waktu itu cuma gue coba doing only start lah basically yaudah akhirnya kan jalan memang tapi basically orang-orang kan baru sadarnya kan baru sekarang-sekarang ini nah tinggal kalian cari sama mana yang istilahnya diakumulasi tapi belum gerak signifikan di saat itulah mungkin itu ada mutiara di situ gitu tapi ya mungkin price yang gak mau dibayar orang-orang adalah menunggu gitu dengan cepat kaya gitu betul nah itu mungkin price-nya cuman kalau let's say kadang aku tradingnya juga kalau misalnya aku tahu bagus gitu kan aku udah plotokin aja terus gitu plotokin aja terus karena aku tahu bagus kalau in the matter of time doang akan meledak kayak i don't know ya kayak sometimes you kayak kamu aku belum punya anak gitu lah ya contoh lah kamu lihat keponakanmu gitu terus kamu tahu wah ini orang ada bakat di olahraga A, B, C, D, E, F, G ini ada bakat ini wah tinggal tunggu aja tinggal kamu latih aja kamu lihatin aja kamu tahu itu sama kayak di trading sum kamu kalau tahu aku tahu Bukalapak itu bagus gitu aku pede gitu tapi ya emang gak boleh offer pede makanya kita tunggu tunggu wah dia mau meledak gitu kan meledak kita hajar kita ikut gitu karena kita bukan inisiator kita gak bisa bikin meledak kita hanya bisa tunggu jika dia meledak gitu jadi ya betul kalau price nunggunya gak mau ya kita cari saham lame cuman itu jangan ditinggalkan sangat-sangat jangan ditinggalkan sayang gitu kayak analisis itu susah-susah gampang ya tapi at least it takes time gitu jadi kalau udah analisis ya kalau udah pede udah semua indikator masuk ya jangan ditinggalkan karena kan kita sering kita watchlist saham A wih kita masuk saham B A nya ketinggalan gitu ya kan hilang ya harganya udah tinggi kita gak berani kejar terus naik lebih tinggi lagi kita komo kita kejar kita kena gitu kan nyesek gitu loh kayak kita tahu itu bagus kita yang kena di saham itu betul karena karena sebenarnya ya memang ini ya lu misalnya tahu nih ada yang akumulasi di saham ini coba kan lu gak pernah tahu dia mau gerak kapan there's a point kan kalau untuk mau tahu gerak kapan itu bit over ya bit over kalau mau tahu kalau mau tahu bit over kalau mau tahu mungkin nanti bisa ke Jakarta nah itu itu ya dari teman-teman ya kalau yang mau tahu tuh bit over tuh kalau mau tahu gitu nah oke oh ini ini ada yang tanya soal ini tadi kan lu ada bahas soal alarm tadi lu ada bahas soal alarm nah maksudnya alarm itu apakah lu lihat dari volumenya meledak atau alarm apa tuh gitu aku alarm harga let's say oke biasa aku alarm harganya tuh alarm harga bit over gitu lah ya kayak oke contoh ada price tertentu selalu ini bagus nih saham tapi ketika sampai price itu terus dia gak mau ngejepol gitu kayak price cak ya cak ini sideways di atas gitu ya dia suspensi yaudahlah gitu ya kan kemarin saya kemarin saya bilang gitu ini sak break 234 ini bagus ini break 234 main gitu nah terus ada false break gitu kan false break yaudah kita buang ada yang bilang kok saya gak mau buang gimana ya udah tahan gak jelek kok sekarang gak jelek gitu masih tambah lagi aja gak apa-apa karena masih bagus kemudian kemarin break 234 baru main tapi ya sialan juga disuspend kan hahaha aku bilang closingnya bagus terus pagi pagi go sak suspend ya gimana lagi cuman kalo alarmnya sih beda-beda ya ada yang by TA ada yang by apa kalo saya sih by big offer kita liatin price tertentu yang dia berusaha jebolin tapi gak jebol-jebol tapi masih bagus yaudah kita tunggu dia jebol baru main kita masuk ke sana biar karena ya kita gak mau nunggu kalo aku sih aku mau diriku juga gitu kayak aku anak-anak muda lah kayak ya anak muda ya semua mau gerasak-gerusuk biar keren kali ya ya kan jadi jadinya ya kayak gitu jadi kalo saya gak mau nunggu saya pasang alarm aja jadinya break saya baru masuk kamu kalo kamu gak break aku cari yang lain dulu gitu ya betul jadi seperti itu sebenernya kalo gua bisa summarize gini memang kita bisa tau yang diakumulasi memang kita bisa tau watchlistnya kita sudah pegang nih sebenernya udah tau nih oh ini oh ini tapi untuk kalian bisa tau bahwa ini tuh bakal jalan apa engga itu based on beat over karena kalo by beat over kalian bisa tau sebenernya oh ini tuh oh ini lagi ngumpulin barang ini lagi distribusi ini lagi apa lu tau gitu cuma masalahnya dalam menjelaskan di dalam sebuah live IG kayak gini tuh sulit gitu nah itu yang itu itu juga butuh jam terbar juga sih dan event gua pun masih terus belajar gitu ya maksudnya oh ini kayak gini ini kayak gini ini kayak gini nah lama-lama kalian yang misalnya oh kalian tuh bisa eksperimen sendiri gitu loh oh kalian lihat beat overnya modanya begini oh ini ini biasanya gini nih nah ketika ini kayak gini ya udah kalian ngutusin untuk masuk coba aja gitu loh gak usah masuk semua tapi masuk at least ya berapa persen dari yang lu mau masukin untuk ngetes gitu loh apakah hipotesis lu itu benar gitu aja sih betul betul nah apa ya kalau semua sebenarnya tertermin dari beat over sih kalau bagiku ya gitu betul betul tertermin dari beat over cuman kalau kamu mau masuk maksudnya masuk gede gitu ya dan agak tenang gitu ya swing gitu kalau mau tenang gede dan swing eh gede dan tenang gitu loh kayak oh kamu tahu kamu ada plan kalau kena ini kamu PP kalau kena ini kamu top loss udah sesimpel itu kamu mau santai ya kamu swing gitu cuman the price that you have to pay adalah waiting ya kalau betul part of which itu waiting game gitu cuman kalau beat over gak waiting karena beat over is happening at that moment betul aku juga belajar gitu lah gitu betul nah berarti kan kalau lu scalping gitu ya lu gak pernah tp nya minimal berapa persen kan karena basically lu can see from the beat over kan maksudnya beat over nya oh ini udah mau buang nih nah lu baru buang gitu jadi sebenernya gak gak ada persentase yang pasti gitu loh jadi harus lihat beat over nya oh kelihatan nih ini distribusi gitu jadi seperti itu dan aku suka lihat bawah pas ham-tam ini ciri-ciri ditembak nih kayak gula kemarin ya kan wah ini gak tau ya kayak orang suka gula manis gitu ya kan ini wah misalnya makan terus makan terus makan terus ini udah kayak udah kayak kasih kacang goreng aja jual kacang goreng aja itu akhirnya ya udah jual kacang goreng ARB gimana cara untuk naiknya lagi ya tunggu mereka kakak loh nah kayak contoh KRB itu hari pertamanya underlaternya jualan gede hari kedua CP nya mulai akum hari ketiga tempat ARB CP nya akum lagi nah terus kemudian ada sideway sideway disana saya cek wah CP nya akum yang jualan siapa? XC kamu masuk udah hari ini ya kebetulan tadi saya bilang masuk bagus apa ini akum satu kedua beat over nya main ketiga resikonya masuk nah yaudah langsung tiba-tiba digas sama dia yaudah ya rezeki gitu nah ya itu jadi jadi sebenernya gini juga sih banyakan orang juga keliru maksudnya dalam arti gini kan ada saham ITU nih ini ini yang gua dapetin ya beberapa kali kayak lu kalo tau saham enak tuh waktu jaman masih listing pertama kali ya listing pertama kali terus langsung ARB ARB terus itu turun-turun beberapa hari gua inget nah ketika turun temen-temen harus lihat tuh under vitalnya makan tuh pas turun nah temen-temen harus harus jeli itu dalam nilai potensi itu dan memang kalo temen-temen sadar tentang potensi itu dari 500 jadi 1.900 gitu udah hampir 3-4 bagger gitu jadi temen-temen pintar-pintar lah dalam melihat bet oke mungkin ini aku gak tau sih banyak yang tau atau enggak cuman kayaknya dikit deh aku juga baru tau ketika jadi investment banker gitu investment banker ah ya bukan aku jadi lah maksudnya aku ada temen terus aku belajar gitu ya ya itu investment banker ya kerjaannya ya nge-ITO-ITO in gitu dan dengan dari pembicaraannya ya lihat dulu siapa yang ngelajar ada yang kenal oke gak beza oke jadi dulu itu arah berkiri IPO kenapa? karena dulu itu ketika pesanan IPO gak ada gak ada berbeda berbeda kalau jangan dulu ada IPO heng 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 sorry suara lu putus-putus tadi gimana gimana suara lu putus-putus oke sekarang bagaimana sip 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 sekarang gila tadi putusnya sampai mana tuh? dari dari awal gak putus-putus mungkin teman-teman gak terlalu kedengaran oke oke ini aku belajar dari IB ya investment banker gitu aku belajar dari temanku yang IB gitu kebetulan ada teman yang berprofesi seperti itu nah dari pendengaran IPO mereka gitu dari aku dengar-dengar percakapan mereka dulu saham yang IPO itu sering arah karena gak ada fixed allotment yang harus dikasih ke retail berbeda dengan sekarang sekarang itu harus gitu peraturan dari OJK nya terlepas dari ada nomini atau enggak ya jadi minimal 15% atau 20% eh 15% atau 20M lihat yang lebih gede dari mana dari IPO amannya jadi ketika mereka IPO mereka minimal ada musuh ya musuh dalam tanda kutip itu kita retail yang beli-beli dapat allotment nya sebesar 15% atau 20M gitu jadi kan kalau mereka nge-arahin satu kali artinya 20M x 25% namanya itu biaya yang harus mereka keluarkan betul gak? ya nah kalau sampai let's say bagger gitu bagger gitu dia dari 20M harus jadi 40M kenapa? karena dia harus siap ngetampung orang yang ngeguyur di atas retail yang ngeguyur di atas kan gak lucu kalau kalau investment banker atau bandar gak bisa melakukan hal itu tau-tau kita projectnya A tau-tau kita diguyur gitu ya kan sama retail kan gak lucu gitu loh nah jadi that's why kenapa IPO-IPO sekarang juga ya seringnya apa itu namanya seringnya kalau pun mau ARA dia kocok dulu gitu kenapa kocok biar kalian buat gitu tapi ketika proses pengkocokannya kalian justru banyak beli yaudah simple distribusi habis gitu karena IPO let's say harga 100 itu mereka pasti mark up gitu ya ya oke berarti itu ilmu baru ya temen-temen yang mau itu tadi ya catat apa yang Hank ngomong lah itu udah cukup menjelaskan tentang IPO oke emm gua akan ambil pertanyaan yang lain ya Hank emm bentar gua akan cari pertanyaan yang bagus emm nah ini ini mungkin ada pertanyaan gini Raffi Waran menurut lu masih potensi rame gak sih besok senden ini waran ya Raffi Waran Raffi Waran ya bukan Raffi nya ya enggak deh kayaknya enggak enggak lah kayaknya enggak oke karena kelihatan ya kayak mereka udah TP banyak banget dari bawah gitu udah TP pada atas gitu dan kalau gak salah netbuy nya retail deh coba cek deh blog zoom nya itu netbuy nya retail jadi seharusnya besok cuci-cuci piring hmm ya 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 pokoknya kalau sudah yang kiri kompak retail semua tuh biasa abis tuh biasanya itu kepalawan bursa ya kepalawan bursa nah itu tuh nah itu tuh temen-temen jadi basically kalau yang kiri itu biasa retail semua nah itu udah hati-hati pokoknya udah udah biasanya kita udah tahu kalau yang biasa maksudnya biasa lihat broxum gitu ya udah tahu ini besok ARB ini gitu ini udah pasti besok ARB likely lah udah XC, PD, YP, KK apa lagi ya udahlah mereka sebaris gitu ya udahlah ini calon-calon Ciloko ini ya betul seperti itu nah ini saran untuk trader baru Heng apa menurut lu yang perlu mereka tahu gitu ya maksudnya apa psikologi atau money management atau apa tuh ini ya it's aku tahu ini kalau trader baru ya ini unpopular opinion gitu unpopular karena sensitif tapi ya for me ini fair gitu kayak let's say kita sekolah gitu anak kecil sekolah sekolah itu bayar gitu ya kan ya betul aku i'm not against sama sekali kelas berbayar kelas berbayar kelas berbayar menurutku itu salah satu hal yang yang ngebantu kalian banget gitu ngedidik kalian dari awal cuman kalau ya pencitraan kelas kita jelek lah ya karena banyak kelas yang sembarangan gitu VVIP itu kan pump and dump ada kelas yang curi screenshot orang gitu ada yang kayak gitu ya itu tugas kamu untuk menemukan jadi kalau untuk bagiku pemula bagaimana ya kamu harus pay the price untuk belajar gitu either belajar itu ada dua satu kamu mau ngeles ngeles itu artinya kamu ikut kelas berbayar atau satunya lagi kamu gak mau ngeles kamu trial and error ya which is kamu siap rugi duitmu gitu jadi ya back to you kalau misalnya mau gimana ya kalau kamu mau trial and error itu banyak banget lah di youtube eh maksudnya kamu bisa belajar sendiri di youtube dan trial and error gitu mana yang bener kalau kelas berbayar ya mengerucut gitu bagi saya sih aku gak sensitif sama sekali untuk kelas berbayar gitu even aku belajar aku juga kelas yang satu-satunya aku ikut ya gitu ya adalah ya ya mbak puput gitu ya kan belajar repeat over gitu kayak banyak yang japri aku gitu bilang kok lu beneran ikut lu gak gengsi lu kan udah ada good loh dalam hatiku ya soan gitu loh ya dia emang ngapain kita ngapain kita ngapain kita nge-gengsi gitu loh terus dia bilang berani banget kok pakai nama sendiri ya ya emang kenapa dalam hatiku gitu dia hebat ya kita ngapain angku gitu jadi maksudnya kalau untuk pemula ya belajarnya mau gimana terserah kalian kalian mau belajar sendiri lesson belajar sendiri yang butuh trial and error bisa aja kalian ketemu metode yang lebih bagus we never know tapi itu tentu waktunya lebih panjang trial and error gitu atau kamu mau masuk sekolah belajar class gitu ya cari mentor walaupun mentornya belum pasti bagus tapi ya saya percayalah orang yang berani buka mentor group gitu minimal ada ilmu yang bisa kamu seram tinggal kamu pilih aja pasti mereka ada poinnya juga gitu jadi kalau misalnya trader pemula ya ya itu sih menurutku dan dari perkembangan waktu itu ya psikologis kalian akan kelatih dan kalian akan menemukan style kalian apa sih fundamentalis yang time frame nya panjang swing lebih middle term atau scalping bit over yang literally daily gitu betul jadi ya mungkin buat temen-temen yang mungkin baru belajar atau baru mulai trading gitu ya even Hengy tadi udah bilang kalau dia belajar sama Mbak Puput even gue pun belajar sama Mbak Puput juga gitu loh untuk bit over nya iya betul ya memang kita kan sebenarnya belajar dari semua orang kan it's okay gitu ya gue ngikut kelas banyak banget gue ngikut kelas banyak banget nah jadi sampai gue itu akhirnya menemukan gue punya style tuh begini gitu nah akhirnya nah itu kan sebenarnya cara dapetinnya adalah dengan lu kadang mengikuti banyak kelas sampai lu ngerti oh ini gua ini gua banget nih ini bukan gua nih nah atau lu trial and error oh ini tuh trial and error lu salah oh lu salah lu perbaikin oh ini bukan caranya nih ini salah ini caranya jadi it's actually bebas gitu loh buat temen-temen mau belajar dari mana pun it's okay even ngikutin story kita pun juga temen-temen kadang belajar kok gitu loh nah jadi ya bebas gitu loh jadi memang dimana-mana nah buat temen-temen yang mau tanya soal kelasnya tadi silahkan melipir ke DMnya Henki ya melipir ke DMnya Henki oke atau DM ke Mbak Mbak Puput juga jadi both of them itu oke banget kalau temen-temen mau belajar buat scalping gitu ya temen-temen bisa belajar lewat mereka oke so basically kalau gua gua itu agak ini ya agak mungkin karena ngerti soal makro juga jadi gua ngeliat swing juga jadi basically gua bisa mengkombinasikan lah beberapa metode dan which is itu it's okay gitu loh jadi even orang scalping pun kadang juga harus melihat momentum oh momentumnya lari kemana gitu loh jadi it's actually bebas gitu asal kalian bisa cuan even hitung kancing pun kalau cuan ya cuan gitu loh jadi it's okay gitu loh jadi buat temen-temen ya nggak ada masalah mau metode apapun it's okay gitu mungkin ada pertanyaan tadi yang cukup yang penting cuan ya bukan metode apa yang bener 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 oke eh heng ini ada pertanyaan mengenai eh di dunia saham crossing barang itu pasti terjadi nah alasannya apa ya mereka crossing mungkin eh lu bisa jelasin gak kenapa mereka harus crossing barang oke oke satu crossing barang bentar 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 iya iya oke 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 crossing barang satu yang sangat jelas itu TRGU mereka crossing barang itu nge-create volume ya kan ya jadi ee barang pindah kiri kanan volume nya besar jadi orang menarik gitu wah ini volume nya ada rame ini saham tapi kalo kamu netin itu saham kopong gitu kayak TRGU itu crossing nya gede banget dia bisa crossing 1 hari 100 M gitu tapi ya transaksi real nya cuma berapa M doang gitu which is ee gak gak apa ya gak gak penting gitu bukan gak penting lah ya kayak ee ya dia mau saham nya rame aja itu satu crossing itu satu TRGU cuman ada satu juga crossing yang aku tahu dari temanku ya yang which is dia dia bilangnya dia bandar lah ya cuman aku ya aku dengar doang lah dia bilang aku bandar kok aku ini ini oke gak ngerti aku oke aja gitu ya kan dia crossing karena dari emiten pindah barang ke ee ke portfolio lain ke akun lain buat apa buat dia dapat limit buat dia dapat margin buat dia dapat type plus lah gitu jadi itu juga ada crossing gitu dan ada crossing juga yang shake hand yaitu pindah ke pemilikan gitu contoh kayak ee BRMS waktu itu kalau gak salah pas harganya masih dibawa-bawa itu banyak banget dibeli sama satu orang tertentu dan jualnya itu rame di harga itu doang itu crossing dan kita akhirnya baru tahu oh itu salim gitu nah crossing itu ada berbagai hal dan untuk nebak crossing itu susah contoh IPPE juga crossing yang penting ee bukan crossing nya buat apa sih mungkin yang bisa kita note adalah kalau crossing nya norak gitu udah jauhin contoh IPPE waktu itu norak banget gitu dia di ARB-in dimakan di ARB gede terus bangkit dikit terus bangkit dikit ee apa tuh namanya banyak spekulasi disana alhasil alhasil nyangkut gitu jadi crossing kayak gitu yang muncul di running clip lame itu gak gak not so good gitu 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 ya ya jadi itu ya teman-teman yang tanya soal crossing-crossing nah itu per jawabannya gitu oke emm gua akan tanya beberapa pertanyaan lagi ya emm oke oke emm SWID ada orang yang tanya soal SWID lu ada insight gak soal SWID gua gak 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 ngikutin SWID apa sama pak SWID SWID sweet ya kayaknya hmm enggak deh enggak menarik sih yang IPO yang menarik sih udah gerak semua yang kemarin ee ASIO HATM sama ee karya oh Dewi Dewi juga menarik waktu itu aku TP Dewi di 150an sekarang kan ARB gitu kan iya sekarang mau ee saya belum cek block zoom hari ini tapi seharusnya Dewi itu masih menarik tapi kalau SWID sih saya gak cek gak gitu menarik yang paling gak menarik sih CHEM 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 oh CHEM kalau ini simple lah kalau kalian gak suka influencernya udah jangan beli sahamnya dan kamu advise teman-temanmu jangan beli sahamnya biar dia mampus gitu karena gak bisa jualan jadinya ya kan kayak nah betul ada influencer satu yang yang rame lah gitu lah bukan rame lah centang biru lah influencer centang biru kan dia nge pump and dump pump and dump terus gitu terus sekali kesel juga gitu kayak ini parah banget biasa dia nge pump ada kasih cuan lah gitu kan sekarang gak ada gitu termasuk aku kena juga gitu kan kena kesel gitu kan kayak udah aku bilang di group gitu udah jangan beli sahamnya biar dia gak bisa jualan karena dia masuk 5% udah jangan beli jangan beli jangan beli sama sekali jangan beli sama sekali dan ya akhir hasilnya bingung sekarang cara jualannya jadi kalau kalian tau sahamnya sudah pump and dump gitu udah jangan beli sama sekali biar dia bingung jualannya karena kan mereka butuh partisipasi kamu untuk mendapat duit jadi kalau kalian the best revenge ada gak bisa revenge lain lah selain kamu gak mungkin kamu ngebakar perusahaannya kan gak mungkin gitu ya the best revenge jangan beli aja udah mereka udah pusing sendiri gitu betul bener itu jawabannya temen-temen iya nah terus terus ini Heng kan mungkin kita kan sering sharing info ya Heng ya maksudnya kita sering dengar A, B, C, D mungkin banyak lah kita sering sharing info lah ya mengenai A, B, C, D, E gitu ya tapi kan memang informasi itu kan gak pernah akurat ya maksudnya bisa akurat kadang bener kadang banyak juga yang keliru gitu loh jadi memang temen-temen kalau misalnya dengan info apa atau rumor apa jangan jangan ini oh bener nih rumornya kayak gini-gini jangan langsung masuk karena temen-temen harus lihat by datanya bener gak memungkinkan gak masuk akal gak gitu loh nah kadang orang ketika dengar oh si saham A bisa diputarik ke 300 kan even berita kan juga gitu kan saham ini ada potensi naik ke berapa kan lu sering banget dengan artikelnya kan nah itu temen-temen hati-hati tuh hati-hati yang lucu bahkan ini eh kalian cek deh aku kalau gak salah ingat nih yang either sahamnya either sahamnya BLMS atau Energy either itu dua berita salim masuk BLMS wah harganya arah tiba-tiba besoknya kalau ada berita eh BLMS klarifikasi bahwa salim tidak masuk HARB beberapa hari terus kemudian besoknya arah lagi iya salim masuk ya which is itu ya handa bullshit lah gitu ya bullshit lah ya jadi ya ya betul orang ngomongin kalau misalnya gak masuk indikator kamu ya jangan beli gitu gitu aja gitu yang penting mereka ngomong apa boleh di watchlist tapi tetap harus ada indikator kamu yang masuk yang cocok gitu karena kalian pasti tau cara ngedetect akum cara ngelihat uptrend cara ngebaca candle seharusnya kalian pasti paham jadi dengan kalian paham itu ya kalian harus mikir-mikir juga gitu cuman biasanya aku suka bercanda gini kok katanya si saham A mau dibawa harga 1000 nah harganya masih 200 gitu ya kan nah aku langsung ya biasa lah aku orangnya ya terus terang gitu agak finis gitu aku bilang oke kamu udah jual rumah belum rumahmu 1 jadi 5 loh naik 5 kali lipat loh gak mau kamu jual rumah aku beli deh rumahmu aku bilang gitu kan nanti naik jadi 5 kali lipat loh gitu nah dia pasti gak bisa jawab gitu karena dia gak pede juga gitu karena dia dengar dari yang lain juga jadi itu membuktikan kalau misalnya dia dengar dari orang lain aja dia gak percaya apalagi dia ngomong ke kita gitu kita makin gak percaya seharusnya gitu betul benar jadi memang harus dianalisa lah biskrim misalnya even gak usah dengerin orang lain deh dengerin gue aja kalian harus analisa ulang gitu loh maksudnya gue aja bisa salah gitu loh jadi temen-temen bisa inilah analisa ulang even even kalau misalnya kita keliru ya memang itu analisa kita gitu kan jadi lu tau gitu loh oh ini analisa lu salah kenapa gitu jadi itu sih temen-temen jadi even kita yang posting gitu ya maksudnya kita yang giat banget di sosial media ya temen-temen harus perhatikan juga apakah analisa gue analisa gue analisa Henki atau analisa siapapun lah ya di sosial media ini masuk akal gak sih dengan kejadian yang sekarang-sekarang ini gitu temen-temen waktu itu contoh deh kayak IPPE waktu itu ya kan temen-temen kalau cek postingan Instagramku liat tanggalnya aku ada posting kalau IPPE sama BEPS itu pengendalinya sama itu harga 200an saya posting tiba-tiba ngerek ke 1000 gitu saya juga gak expect ke 1000 gitu karena yaudah cuma saya lihat ya wah ini ada potensi ke 2000 cuma ketika 1000 udah gak kuat jadi ketika kita udah tepe mereka nanya kok gak jadi 2000 gak jadi 2000 ya itu dari 200 ke 1000 dalam waktu less than 2 weeks gitu kamu harap 2000 gitu kayak ya aja-aja juga gitu walaupun saya bilang emang saya bilang 2000 gitu cuma ya siapalah saya yang bisa menentukan harus 2000 IPPE gitu nah kan gak bisa juga gitu cuma ya minimal kamu lihat wah analisis IPPE waktu itu ada pengendali sama dan dia nge-pump waktu itu TA-nya masuk bid-offernya masuk BDM-nya masuk yang kamu masuk ya seperti itu temen-temen jadi better analisa ulang apa yang kalian beli dan apa yang kalian moses analisa ulang bentar beberapa lagi ya Heng ya bentar gua akan pilih yang bagus nah ini ini ada ini ada pertanyaan nih bentar ya gua akan oh kan sekarang banyak topik yang menarik ya dari influencer group IG sekuritas or whatever yang lu bisa lihat jadi si orang ini tuh bingung gitu ya sebenernya yang mana yang harus diikutin nah menurut lu gimana tanggapan lu mengenai statement ini menurut ku kamu lift semua itu grup hahaha yang menurut ku ya karena useless lah gitu mending kamu lihat mereka kenapa milihnya gitu hmm exactly kalau banyak kayak gitu udah lift aja gitu ya minimal satu lah yang kalian lihat yang mana yang kalian paling masuk kalau nggak gampang deh kamu cara ngetahu dia influencer gimana kamu kan udah masuk grupnya tuh udah kamu lihat aja sebelumnya dia rekomendasi apa hasilnya gimana udah setelah itu nggak bener nih coret nggak bener nih coret nggak bener nih coret sampai kesebut satu atau dua oke ya kamu ikutin kamu belajarin gitu betul jadi seperti itu ya teman-teman caranya ya jadi memang gue yakin tidak ada satu grup yang akan sempurna for everyone nggak akan ada jadi jadi teman-teman harus pilih ya itu kembali lagi ke omongan kita tadi soal style soal psikologi itu itu main lagi disitu jadi kalau teman-teman misalnya nggak punya waktu misalnya nggak punya waktu kerjaannya banyak ya nggak bisa scalping ke Henki nggak bisa karena Henki tipenya ada scalping yang yang maksudnya tiap hari di depan monitor beda sama orang-orang yang style-nya oh gue juga kerja juga nih jadi topik gue mungkin ada lambat gitu nah jadi nggak bisa disamain nah tinggal kalian pilih kalian tuh yang mana gitu gitu oke jadi seperti itu ko, ko, ko lo masuk apa ko gitu jangan dong iii iya gitu canda-canda ya jadi basically kalau dari gua prinsipnya juga sama maksudnya kalau lu tau gitu ya ada banyak banget grup gitu ya Kalian pikirin Dasar analisanya mereka itu apa Lu pikirin Apakah ini benar apa enggak Nah kalau udah menurut lu Oh ini masuk akal nih Memang kelihatannya bakal kayak gini Yaudah ikut gitu Atau lu misalnya gak terlalu yakin Yaudah kurang imporsi gitu aja simple Jadi teman-teman harus ngerti Apa dasarnya Contoh misalnya Ini beberapa reals terakhir Gue udah bahas kenapa tag menarik Nah teman-teman gak tau Udah liat apa belum Tapi teman-teman bisa review Berapa reals ke belakang Punya gue ya mungkin dua atau tiga Teman-teman liat aja Gue udah bahas kenapa tag menarik Dan teman-teman kalau liat pembahasannya Mungkin teman-teman akan sadar Oh iya ya emang menarik Dan memang udah jalan gitu loh Nah tapi kalau kalian refer ke reals yang Kemarin untuk menjadikan keputusan kalian hari ini Mungkin kalian bakal dipucuk gitu Dan nyangkut gitu loh Nah jadi ya teman-teman harus liat lah Jadi basically gak bisa gunain satu analisa Untuk ini Jadi memang ada beberapa analisa Yang lu harus pake gitu Dan tau momentum Kali ya Betul 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 Dan misalnya Artin bilang ini bagus Ini menarik Tiba-tiba besoknya nge-crash juga Bisa juga gitu ya Nobody knows Bisa bisa Tiba-tiba gak tiba-tiba nih Berarti kita nih Ini HSG bagus banget Akhir-akhir nih ya Inflow asing banyak banget gitu Sehari 800M, 500M gitu Nah tapi tiba-tiba kalau misalnya Amerika tembak gudal ke Cina perang Ya mau gimana lagi gitu kan Ya benar Kalau pada panic selling gitu Jadi Kalau dinanya Ya maksudnya tetap Ada Ada sabuk pengaman lah ya Stop loss nih Ya ya Benar Jadi Memang seperti itu ya Jadi Temen-temen harus tau Kapan agresif Kapan defensif Harus tau gitu loh Jadi temen-temen harus tau Oh ini gue udah terlalu over nih HSG di resisten Ya hati-hati Jangan 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 dihajar di resisten Gitu Iya Jadi Seperti itu sih Beli di resisten Mau antisipasi Breakout Boleh gak? Boleh Tapi harus disiplin Gitu doang Karena kalau dia breakout Makanya kencang banget Tapi kalau dia gak breakout Kamu dipucuk Ya betul Harus siap lah Dengan situasi dan kondisinya Lu misalnya Masuk di titik dekat breakout Terus lu masuk gitu ya Terus lu masuk semua Ya lu harus cut loss Kalau misalnya gak sesuai plan lu Ya cut loss lah Tapi kalau Misalnya lu baru masuk dikit Ya oke Lu bisa tampungin di bawah It's okay Itu depends Ada konsekuensi lah ya Kayak Kamu masuk di Buy on weakness Konsekuensinya kamu nunggu Kamu buy on breakout Konsekuensinya false break Nah gitu doang Tapi ada rewardnya Kalau buy on weakness Rewardnya apa? Rewardnya gede Kamu santai Tapi nunggu Kalau buy on breakout Rewardnya apa? Rewardnya Cepet gitu Cepet banget deh geraknya Tapi Resikonya apa? Resikonya kamu nyangkut Di paling pucuk Cuman ya Segantung kalian lagi Mau stylenya gimana Asalkan kalian tahu resikonya Dan disiplin Gitu Oke Terus ini adalah Satu pertanyaan yang menarik Kalau lu scalping Pakai Lihat grafik Atau muni beatover Terus kalau pakai grafik Time frame berapa? Saya sih liatnya beatover Pure ya gitu Kalau lihat TA Palingan Lihat TA nya daily Jadi kayak contoh Tadi aku masuk kiosk Gitu Kiosk ya Kiosk aku masuk di 308 Eh 306 308 310 Gitu-gitu lah Aku masuk disana Nah By TA Itu 330 Itu resistennya By TA Terus saya lihat 330 gitu Oh ini kuat gak nih 330 nya? Nah tadi gak kuat Gitu Gak kuat dia false kan Yaudah aku buang Sekitaran 330 nya Tautanya ditarik Lebih tinggi Nah Jadi ada momentum juga Kalau aku lihat Lihat time frame daily Untuk apa Untuk tahu Kalau oh Daerah-daerah ini Ada goncangan Kemungkinan besar Ada goncangan Jadi kuat atau gak Goncangannya Kita lihat nantinya Lagi Cuman ya Kadang ya Di false juga Ya betul Oke So Karena udah sejam Gue akan cari Satu pertanyaan Yang paling terakhir Bentar-bentar Gue cari Satu pertanyaan Terakhir ya Pertanyaan buat Koko Arfi dong Besenin hak apa Jangan Jangan dong Gue belum Gue belum Gue belum Lihat nih Nah Perkolan Apa masih bagus ya Untuk sektornya Buat swing Menurut lu gimana Sektor buat swing ya Sekarang Ha? Apa-apa? Batubara Batubara Cool Oh batubara Ma'am Ma'am Koko sih Ini Masih 2 per 5 jalan lah ya Masih panjang Iya Masih panjang kelihatannya Menurut gue juga masih panjang Iya Cuman sekarang Dari pucuk Jadi mending Break out Terus retest Kamu baru beli aja Menurut gue itu ya Kalau call ya Kalau call sih Daripada call ya Saya sukanya itu loh Pengangkutan loh Pengangkutan Oh Kapal-kapal gitu Pengkapalan ya Heist 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 Oh Heist oke sih Bagus Heist tuh bagus Kemarin main lah ya Tinggal tunggu aja gitu Heist Kayaknya ya Cuman mulai lagi Ya Disclaimer on ya guys Kita gak Merekomendasi Kalian analisa sendiri Aku gak punya barang Nanti gitu Iya Oke So Thank you Hank Udah nemenin gue jam 8 nih Thank you banget So Buat temen-temen yang ini Nanti Gue akan Ini Gue akan Diskusi sama Hanky Apakah story Apakah real sini akan disave Apa enggak Tapi gue akan diskusi dulu sama Hanky Mengenai ini Karena Mungkin Akan ada banyak yang Mungkin Yang kita ngomongin tuh sensitif Nanti kita akan pertimbangin Oke Thank you semuanya ya Yang udah join 205 orang Which is Banyak banget Semoga bisa bermanfaat ya Buat temen-temen Oke Thank you ya semuanya Thank you Hank Thank you Bye Thank you temen-temen Bye Bye